Bahwa ternyata sains itu bisa berkembang dengan atau tanpa agama. Dalam Islam gak ada masalah, agama menghasilkan peradaban yang luar biasa. Tapi itu membuktikan bahwa sains bisa berkembang dengan bersama agama. Agama yang menekankan pentingnya ilmu dan yang inklusif. Dimana kita bisa belajar dari sejarah bahwa filosof-filosof muslim itu bisa menyerap pengetahuan dari mana saja. Sebagai muslim tentunya memilih sains yang berkembang dalam kaya agama. Dan ilmuwan-ilmuwan filosof-filosof muslim itu diakui bukan hanya oleh orang Islam. Dan jangan lupa peradaban Islam telah menginspirasi peradaban barat. Ibn Sina, Khawarij, itu diakui sebagai ilmuwan yang benar-benar ilmuwan. Karena mereka menjalankan metode ilmiahnya secara benar. Tanpa harus kehilangan agama. Sekarang kan ada kesan karena kita didominasi oleh barat, seolah-olah agama itu akan menjadi penghalang. Dalam dunia Islam ternyata agama justru menyempurkan kembangan ilmu. Waktu Al-Kindi, yang pertama, itu hanya terekspos kepada peradaban kuno ya. Belum ada peradaban Islam yang dibangun kan. Kalau kita hanya berguru satu guru, bagaimana bisa-bisa mengeritik? Kalau kita berguru pada peradaban Islam dan berguru pada peradaban barat, kita bisa tahu di mana kelemahan kelebihan masing-masing. Dan bayangkan bagaimana kita bisa mengeritik barat kalau kita nggak mengerti. Kita bisa mengeritik karena kita nggak mengerti. Dan itu kata Al-Ghazali, jangan kita mengeritik sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Kalau bisa kita bahasai sampai bisa melampaui alih-alih. Tapi jarang sekarang ini ada yang mengerti peradaban Islam dan juga sekaligus peradaban.